Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya, Sarung Wadimor. Gimana kabar anda semua? Sehat? Mental? Aman? Saya harap kalian sedang dalam mood yang baik. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat keren dan saya harap kalian menontonnya sampai selesai karena saya akan memberikan pelajaran yang sangat penting. Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blog semua cat whatsapp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Bantikan semua notif yang masuk, siapkan semua item, kasur, bantal, selimut, nilana dalam, apapun itu, kita langsung saja ke alur cerita. Film berkisah di Kolombia di mana terdapat seorang bos besar sindikat jaringan hacker internasional yang korup, sebut saja Samsul akan melakukan sebuah transaksi ilegal dengan seorang bos kartel narkoba bernama Eli Jar. Namun pada transaksi kali ini bukan narkoba yang ditawarkan oleh Samsul, melainkan sebuah drive ciptaan anaknya sendiri yang bernama Jeronimo. Bukan tanpa alasan Samsul menawarkan drive tersebut, itu dikarenakan drive tersebut dapat mengakses apa saja di internet seperti merusak pasar saham, blockchain, membobol bank, email terinskripsi, dan tindakan ilegal lainnya. Jeronimo kemudian memperlihatkan kehebatan drive miliknya di mana ia meretas pesawat kargo yang sedang terbang dan membuatnya jatuh saat itu juga. Tak hanya itu, Jeronimo juga mematikan seluruh sinyal di kotanya yang membuat semua peralatan elektronik mati. Jeronimo kemudian menjelaskan kalau drive-nya tersebut tidak dapat dikopi dan jika hal itu dilakukan, maka secara otomatis drive-nya akan menghapus dirinya sendiri. Di sisi lain, rupanya pertemuan mereka sudah dipantau oleh beberapa agen intelijen Kolombia dari luar rumah dan bersiap mengepung Samsul dan Elijar. Sayangnya transaksi tidak berjalan mulus di mana Elijar berhianat dan membunuh Jeronimo saat itu juga. Aksi tembak menembak antar kedua belah pihak pun terjadi memperebutkan drive-nya disusul oleh beberapa agen intelijen. Sayangnya Elijar berhasil melarikan diri dan gagal mendapatkan drive-nya. Sementara Samsul, ia mati ditembak oleh salah satu agen bernama Lewis yang kemudian secara diam-diam mencuri drive-nya itu. Di markas CIA yang berada di Amerika, mereka mendengar kengerian yang bisa dilakukan drive itu dan secara kebetulan mereka ditelepon oleh seseorang yang akan menjual drive itu senilai 3 juta dolar. Markas CIA kemudian menugaskan seorang agen wanita bernama Mace dan agen pria bernama Nick sebagai agen penyamaran agar dapat dengan mudah membeli drive tersebut yang saat ini berada di kota Paris. Mereka pun bersiap berangkat menuju Paris. Diselah memikirkan strategi, Nick mengungkapkan perasaannya kepada Mace di mana diam-diam, Nick telah jatuh cinta kepada Mace. Misi penyamaran pun dimulai dan kemudian menemui si penjual drive tersebut yang tak lain adalah si Lewis. Mace pun memesan minuman kepada bartender cantik di sana di mana hal tak terduga kemudian terjadi. Bartender wanita itu kemudian secara sengaja menumpahkan minumannya dan secara diam-diam mengambil tas milik Mace dan Nick. Sedangkan Lewis ia kabur dan meninggalkan tas miliknya di mana saat Nick mengeceknya rupanya tasnya hanya berisi koran. Nick pun mengejar Lewis sedangkan Mace mengejar bartender wanita tadi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga memasuki lorong kereta bawah tanah di mana wanita bartender tersebut berhasil melarikan diri dari Mace. Di sisi lain, saat Nick mengejar Lewis tiba-tiba saja, Elijar muncul di hadapan Nick yang membuat Nick takut saat itu juga. Saat bartender tersebut membuka tas milik Mace yang berisi uang senilai 3 juta dolar, nampak terlihat ia sedang mencari sesuatu di antara uang tersebut. Namun terlihat ia sangat kecewa karena tidak menemukan barang yang ia cari. Dan ternyata bartender wanita itu merupakan agen BND Jerman yang bernama Mary. Ia juga ditugaskan oleh atasannya yang bernama Jonas dalam misi penyamaran untuk mendapatkan drive itu. Namun sayangnya, ia justru salah target dengan mengambil tas milik Mace dan Nick yang dikebetulan sedang dalam misi yang sama. Jonas kemudian meminta agen Mary agar kembali ke Paris karena saat ini drive-nya masih berada di Paris. Di hotel, Louis ditemui oleh terapisnya yang bernama Dr. Garcia yang sengaja dikirim oleh agen intelijen Columbia untuk membantu psikologisnya Louis. Pihak intelijen dan Garcia tidak tahu-menahu mengenai drive yang dibawa Louis saat ini. Di sisi lain, sekembalinya Mace ke markas, ia dikabari oleh atasannya yang bernama Marks bahwa Nick tidak selamat dari misinya. Nick ditembak saat mengejar target. Mendengar hal itu, Mace sangat sedih karena bagaimanapun juga, ia dan Nick merupakan pasangan kakasih. Untuk membalaskan dendam atas kematian Nick, Mace pun pergi ke London untuk menemui kawan lamanya bernama Hadijah yang merupakan seorang programmer, hacker, dan sekaligus mantan agen M16. Mace meminta agar Hadijah membantunya dalam misi kali ini. Singkat cerita, Hadijah pun setuju. Mereka pun mulai melacak orang-orang yang terlibat saat pertemuan Mace dengan Louis di Paris. Hadijah dengan keahliannya mengetahui kalau Mary juga merupakan seorang agen BND yang dikirim dari Jerman untuk mendapatkan drive itu. Ia juga melacak keberadaan Louis di mana saat ini ternyata Louis masih berada di Paris. Mace dan Hadijah pun bersiap berangkat menuju Paris dan tak lupa Hadijah berpamitan kepada suaminya. Ternyata Louis akan menjual drive-nya kepada orang di luar sana. Louis bersama agen lainnya pun mengawal mereka keluar. Sementara itu terlihat juga si Mary yang sejak tadi mengawasi pergerakan Louis kemudian mengikutinya dari belakang. Hadijah dan Mace yang juga melacak Louis juga tahu kalau Mary berada di sana. Namun Louis tahu kalau ada seseorang yang membuntutinya. Saat Mary akan mendapatkan Louis, ia digagalkan oleh Mace yang juga mengincar drive tersebut. Aksi baku hantam antara agen Amerika dengan agen Jerman pun terjadi. Sementara agen yang tadi mengawal Louis ternyata berhianat dan malah menembak Louis dan mengambil tas yang berisi drive-nya. Sebelum Louis tewas, ia memberikan handphone-nya kepada Garcia dengan memberikan kode sidik jarinya itu. Mary dan Mace kemudian bersaing mengejar pria yang membawa tas berisi drive-nya itu di mana aksi tembak-menembak pun tak terelakkan. Namun sayang pria itu berhasil lolos dari pengejaran Mace dan Mary. Dan tak lama setelah itu, polisi setempat datang dan membawa Garcia. Mary yang tahu kalau Garcia juga terlibat secara cerdik berpura-pura menjadi warga sipil dan mencuri lencana pengenal milik seorang polisi setempat dan menggunakannya untuk membawa Garcia secara paksa. Di hotel, Garcia diinterogasi mengenai drive-nya namun Garcia mengaku kalau ia semua sekali tidak tahu mengenai hal itu. Dan terlama setelah itu muncul Mace dan Hadijah yang mengetahui lokasi mereka. Saling todong-menodong dan ancam pun tak terhindarkan lagi. Dan akhirnya di sini mereka tersadar kalau mereka melawan musuh yang sama. Dan kemudian memilih untuk bekerja sama daripada harus bersaing menjatuhkan satu sama lain. Garcia kemudian jujur bahwa Louis telah memberikan handphone-nya kepadanya sebelum Louis tewas. Hadijah pun kemudian memeriksanya dan ternyata Louis menyimpan pelacak di drive-nya dan mereka tahu kalau saat ini drive-nya sedang dibawa menuju Maroko. Tanpa pikir panjang mereka pun bergegas pergi namun Garcia tidak mau ikut karena menurutnya itu bukan urusannya. Lagi pula dia ada keluarga yang menunggunya pulang. Mace pun menjelaskan kalau tak aman lagi bagi Garcia atau keluarganya untuk pulang. Karena bagaimanapun juga Garcia sudah terlibat dalam urusan ini. Mendengar pernyataan Mace, Garcia terdiam dan mau tidak mau bergabung dengan Mace dan yang lain. Setibanya di sana mereka langsung membaur dengan warga Maroko yang mayoritas beragama Islam. Dan kemudian membagi tugas dimana terlihat Hadijah melakukan pengawasan jarak jauh kepada si pria. Sedangkan Mace dan yang lain mengikuti komando dari Hadijah. Hingga saat di kerumunan Hadijah menangkap adanya penyerahan dengan pria lain yang membuat Mace dan Mary harus berpencar. Mary dan Garcia mengikuti pria pertama namun terlihat pria tersebut dibunuh oleh empat orang yang kemungkinan juga mencari drive tersebut. Di sisi lain Mace mengikuti pria kedua yang sudah pasti membawa drive tersebut. Pria itu kemudian memasuki tempat pemendian khusus pria. Hadijah yang sejatinya seorang muslim pun turun tangan dengan berpura-pura menjadi pelayan di sana. Saat akan mengejar si pria, Hadijah dihalang oleh beberapa orang dimana kemudian terjadi aksi baku hantam bersama dengan Mace. Sempat kehilangan jejak, Hadijah kemudian merata semua handphone milik orang-orang yang ada di sana dan membuat ia mudah mengetahui keberadaan pria tersebut yang berada di tengah kerumunan. Di tengah pengejaran, Mace dan Mary membunuh orang-orang yang juga mengincar drive tersebut tanpa menimbulkan kegaduhan. Hingga pada akhirnya karena di tengah kerumunan, mereka menggunakan cara ala copet yang membuat pria tersebut pelonga-pelongong karena telah kehilangan drive tersebut. Setelah mendapatkan drive tersebut, Mace dan Mary sepakat untuk memberikan drive itu kepada Marks dan Missy pun selesai. Mereka pun senang karena telah menghentikan kekacauan yang akan terjadi apabila drive tersebut berada di tangan yang salah. Mereka merayakan keberhasilannya dengan minum-minum bersama dan mulai berbagi kisah satu dengan yang lain. Di tempat Marks berada, setelah ia sibuk dengan laptopnya, rupanya seseorang secara diam-diam telah memasuki ruangannya. Hingga ketika ia berbalik, tiba-tiba... Ia diserang dan dibunuh oleh seorang wanita Cina dan kemudian mengambil drive-nya. Di sisi lain, Mace yang masih senang atas keberhasilan dari misinya kemudian melihat berita di mana terjadi peristiwa 6 pesawat penumpang secara tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Mereka pun curiga karena kejadian itu hanya dapat dilakukan oleh drive tersebut. Benar saja, saat Hadijah melacak drive-nya, rupanya pelacak drive tersebut telah dimatikan. Mereka kemudian kembali menuju tempat Marks berada dan di sana mereka melihat Marks yang sudah tidak bernyawa. Mereka pun mencari drive itu namun sayangnya drive-nya kembali dicuri. Tak berselang lama, para agensi IA yang lain datang dan mencurigai Mace lah pelaku pembunuhan Marks. Mace menyangkal hal itu dan sempat terjadi perdebatan. Hingga kemudian Hadijah meretas lampu di sana yang membuat kegaduhan terjadi dan posisi pun berbalik. Karena kejadian itu, kini mereka resmi menjadi seorang buronan yang membuat mereka kesulitan mendapatkan informasi mengenai keberadaan drive-nya. Hadijah tak habis akal info satu-satunya adalah kembali ke Maroko dan menemui orang yang pernah membawa drive-nya. Mereka pun menanyakan rencana selanjutnya tentang drive tersebut namun sayang tak mudah bagi Mace dan yang lain mendapatkan informasi dari pria tersebut. Pria tersebut tetap tidak mau memberikan informasi sampai-sampai Hadijah menjelaskan suatu ayat Al-Quran kepada pria yang juga beragama Islam tersebut. Karena sudah muak pria tersebut tetap menyangkal, Mary pun menembak bahannya yang membuat pria tersebut akhirnya memberikan informasinya. Pria tersebut menjelaskan kalau dua hari lagi drive tersebut akan dilelang di China dan kejadian pesawat yang jatuh tempoh hari tak lain hanyalah promosi mengenai kehebatan drive tersebut agar orang-orang mau membelinya. Setibanya di sana, Hadijah sebagai otak dibalik rencananya dan yang lainnya sebagai eksekutor. Strateginya adalah mereka akan masuk melalui depan dan saat mereka sudah ada di dalam, Hadijah akan memberikan komando dari jauh menggunakan earphone yang sudah terhubung dan kamera CCTV yang direktasnya. Mary, Mace, dan Garcia pun berpura-pura menjadi pembeli di sana. Mereka harus memastikan barang lelang itu berisi drive di dalamnya. Namun di tengah misi, sekilas Mace melihat seseorang yang mirip dengan Nick dan benar saja itu adalah Nick yang masih hidup. Tapi sayangnya Nick tidak lagi berada di pihak CIA, melainkan berada di pihak musuh yang bernama Erijar. Nick tahu kalau Hadijah sedang mengawasinya. Ia menyuruh orangnya mengacaukan jaringan di sana agar Hadijah tak mendapatkan sinyal. Di sini Nick kemudian mengajak Mace agar bergabung dengannya dan menjadi pasangan penjahat. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Mace yang kecewa melihat orang yang dicintainya ternyata berwajah dua. Karena kesal, Nick pun menyuruh orangnya agar tidak membiarkan Mace keluar yang membuat terjadi baku hantam. Sementara itu acara lelang telah dimulai hingga pelelangan sebuah guci yang di dalamnya diduga berisi drive-nya. Satu persatu orang-orang mulai melelang hingga lelang tersebut dimenangkan oleh Nick dengan harga 500 juta dolar. Di sini Hadijah tak kehabisan akal. Ia menyuruh Garcia lebih dekat dengan guci itu agar Hadijah dapat mengaktifkan pelacak yang ada di drive-nya. Dengan begitu ia tidak lagi bersusah payah mencari keberadaan drive-nya. Saat mereka sedang bertransaksi, Mary dan Hadijah pun mulai melakukan aksinya. Ia melemparkan sebuah botol berisi bahan peledak ke arah para penjaga dan kemudian terjadi BOOM! Melihat situasinya yang kacau, Nick lalu bergegas pergi dan membawa drive-nya. Sementara Mary dan Hadijah malah terkepung oleh pasukan si wanita Cina yang bernama Lin Mei. Namun anehnya Lin Mei malah melepaskan mereka dan membiarkan mereka pergi. Di sisi lain, Mace yang dari tadi sedang baku hantam dengan si pengawal akhirnya berhasil mengalahkannya dan menyusul Nick. Ia berniat membunuh Nick namun sayang karena Mace masih memendam perasaan cintanya. Ia tak tega melakukan hal itu dan membiarkan Nick pergi. Sedangkan polisi yang datang membuat Mary dan yang lainnya bingung. Hingga tanpa diduga, Lin Mei memberikan mereka tumpangan. Tentu mereka berempat bertanya-tanya mengapa Lin Mei menolongnya. Di sini terungkap dibalik rencana Lin Mei. Lin Mei adalah seorang agen mata-mata Cina di mana ia sengaja membuat lelangan tersebut dan menjual Gucci yang di dalamnya berisi drive. Beberapa pembeli tahu kalau ada drive di dalam Gucci-nya. Nah, dari pancingan itu, Lin Mei bisa tahu orang-orang korup yang ada di belahan dunia lainnya. Dan sebenarnya, Nick yang memenangkan lelangannya tidak benar-benar mendapatkan drive-nya. Karena drive yang asli masih ada di tangan Lin Mei bersama ayahnya itu. Lin Mei juga mengungkapkan alasan ia membunuh Marks dan merebut drive darinya. Itu dikarenakan Marks merupakan seorang pengkhianat dan telah bekerja sama dengan Elijar, si buronan internasional. Tindakan 6 pesawat jatuh secara tiba-tiba tak lain adalah perbuatan Marks itu sendiri. Nick kemudian memberikan drive-nya kepada Elijar bosnya. Namun sayangnya, ia justru mendapatkan pukulan karena drive yang telah ia berikan ternyata palsu. Sesaat setelah mereka kira misi sudah selesai dan hendak beristirahat, tiba-tiba saja mereka diserang oleh pasukan Nick yang hendak mengambil drive-nya yang asli. Mereka pun kini terkepung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nick memaksa mereka untuk memberikan drive-nya dan apabila tidak, maka keluarga dari mereka akan dibunuh di mana terlihat video live penodongan tersebut ditampilkan di hadapan mereka. Diawali dengan ayahnya Lin Mei, kemudian atasannya Mary, dan setelah itu suaminya Hadija. Saat keluarga Garcia akan dibunuh, Garcia memohon Mace agar melakukan sesuatu karena ia tidak mau kehilangan keluarganya. Dan akhirnya, Mace memberikan drive yang asli kepadanya. Untuk memastikan drive itu asli, Nick membawa Lin Mei bersamanya. Namun setelah Nick dan pasukannya pergi, di dalam kacamatanya Lin Mei terdapat kamera yang terhubung dengan mereka dan mereka bisa memantau kondisi Lin Mei di sana. Di tengah kesedihannya karena kepergian suaminya, Hadija tetap melanjutkan misinya dan melacak lokasi Nick yang saat ini sedang berada di sebuah hotel. Di sisi lain, rupanya di tempat Mace berada, terdapat gudang senjata yang sangat lengkap. Mereka kembali menyusun rencana dan menyerang balik Nick agar dapat mengambil kembali drive-nya dan membawa Lin Mei. Sementara Lin Mei dipaksa mengaktifkan drive-nya, Mace dan yang lain harus segera menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Mereka pun bergegas menuju hotel tempat Nick berada dan seperti biasa, Hadija memantau pergerakan musuh. Mereka yang sedang merancang sebuah bom dan Mace memanjat gedung tersebut. Drive-nya pun akhirnya aktif dan Lin Mei dibawa paksa keluar. Saat dalam perjalanan keluar, Lin Mei pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dan terjadilah aksi baku hentam. Mace pun akhirnya sampai dan berada di luar ruangan. Dan di saat yang bersamaan, bom rancangan Mereka pun meledak. Mereka dan Hadija pun masuk ke arena pertarungan di mana kita disuguhkan dengan aksi yang memukau. Aksi tersebut pun dimenangkan oleh para wanita. Tak jagoan, namun sayang saat Mary memegang drive tersebut tanpa diduga Nick kembali bangkit dan menembaknya. Kini posisinya berbalik 180 derajat dan saat Nick akan menembak Mace, tiba-tiba... Muncul si Garcia menembak Nick saat itu juga. Untungnya Mary masih selamat karena tembakannya tidak mengenai organ vital. Di saat polisi sudah mengepung area, Hadija dengan cepat menghancurkan drive tersebut saat itu juga. Dan akhirnya mereka pun diamankan. Singkat cerita, dua bulan berlalu terlihat Nick yang masih selamat menghampiri Elijar yang hendak bertaubat. Namun sayang kedatangan Nick saat ini merupakan titik akhirnya ia hidup. Karena ia sudah tak lagi bekerja dengan Elijar tanpa ampun, Nick membunuhnya. Kemudian scene beralih ke markas CIA di mana Nick yang seharusnya dihukum karena perbuatannya justru saat ini menjadi pimpinan di sana. Entah mengapa hal itu dapat terjadi, namun sepulangnya ke rumah, di rumahnya ternyata sudah ada si Mace menunggunya. Nick pun menawarinya minuman. Namun saat Nick meminum minuman tersebut, ia merasa pusing dan mati rasa. Dan ternyata es yang dicampur ke minumannya tersebut telah diberi racun oleh Lin Mei yang berniat membawa Nick ke China untuk diberi hukuman yang setimpal. Di akhir film, mereka pun berpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing. Secara tidak langsung, mereka telah membangun sebuah tim agensi yang kuat yang terdiri dari perempuan dari berbagai negara. Di mana tim tersebut kemudian dijuluki sebagai The 355. Dan film pun berakhir. Eits, jangan kabur dulu. Di sini saya akan memberikan gambaran mengapa Nick tidak dijatuhi hukuman dan malah mendapatkan promosi jabatan. Sebelum itu, kita harus tahu mengapa film ini diberi judul The 355. Film ini terinspirasi dari nama kode salah satu agen untuk mata-mata perempuan pada masa revolusi Amerika. Identitas aslinya masih belum diketahui. Begitu pula dengan nasib Agen 355 yang menjadi misteri hingga sekarang. Sepertinya film ini mengambil nilai kepahlawanan dari Agen 355 di mana dia telah menjadi pahlawan yang sangat berpengaruh tanpa satu orang pun tahu identitas aslinya. Dan yang terpenting, jasanya dapat berguna bagi negara. Sedangkan untuk Nick, tidak dijelaskan mengapa Nick tidak dihukum dan malah menjadi pimpinan. Namun kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nick adalah contoh oknum pemerintahan yang korup atau curang. Di mana oknum-oknum tersebut biasanya bertindak semaunya namun tidak mau menanggung resikonya. Entahlah saya pribadi malas kalau bahas hal semacam itu. Karena pasti tidak ada ujungnya. Dan ironisnya hal semacam itu juga terjadi di negara kita. Negara kita memang banyak dihuni oleh oknum seperti Nick. Tapi tak lepas dari harapan, negara kita lebih butuh orang-orang seperti Agen 355 atau bisa disebut pahlawan dalam bayangan. Dan bagi kalian yang menjadi pahlawan dalam bayangan di luar sana, saya mewakili para subscriber saya sangat berterima kasih karena kalian, rakyat seperti kita dapat hidup dengan tenang tanpa takut akan sebuah ancaman. Big respect! Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian. Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk yang bernafas. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.